Pemirsa anima masyarakat terhadap mobil listrik berbasis baterai naik dalam satu tahun terakhir seiring dengan upaya pemerintah untuk membentuk ekosistem kendaraan listrik. Pemerintah menargetkan jumlah mobil listrik bisa mencapai 400 ribu unit atau minimal 20% dari total kendaraan tahun 2025, yaitu 2,2 juta unit di tahun 2030. Untuk mengejar target itu, pemerintah bahkan menyiapkan insentif hingga puluhan juta rupiah untuk pembelian mobil listrik. Apakah tren pembelian akan terus meningkat dengan atau tanpa insentif? Kita langsung membahasnya bersama dengan pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung, Prof. Tri Yuswijayanto Zainuri. Prof. Tri, selamat pagi. Pagi. Ya, Prof. Tri, kalau melihat minat masyarakat terhadap mobil listrik itu meningkat, tapi sebetulnya kalau Anda melihat secara komprehensif, apakah peningkatan ini memang signifikan, benar-benar meningkat drastis, atau memang banyak orang yang masih melihat karena ketersediaan mobil listriknya juga masih sedikit, banyak orang yang harus inden lama juga, harganya juga belum murah juga, akhirnya ya yang tadinya berminat mobil listrik kembali ke mobil bahan bakar fosil. Bagaimana, Prof? Ya, saya kira mungkin minat mobil listrik ini hal yang baik ya, karena ya mudah-mudahan di latar belakangnya dengan kesadaran lingkungan yang meningkat. Nah, penjualan yang meningkat ini kan terutama setelah munculnya mobil listrik dengan harga yang terjangkau ya. Kan ada mobil listrik yang kecil yang cuma sekitar harga 250-300 jutaan. Mungkin itu yang banyak diincar dan saya kira paling banyak populasinya kan di Jakarta, karena punya beberapa kemudahan dengan menggunakan mobil listrik seperti tidak terkena masalah ganjil-genap ya. Nah, kemudian hal yang lain ditawarkan oleh produsen kan mobil listrik ini perawatannya jauh lebih murah, jauh lebih ringan, jauh lebih simpul, dan selain itu juga harga bahan bakar rupiah per kilo, harga energi ya rupiah per kilo damernya kan jauh lebih murah. Ya, walaupun mungkin untuk yang kendaraan listrik yang bisa menjangkau jarak yang jauh, harganya masih tinggi, masih mahal, masih di atas 700 jutaan ya. Betul. Nah, saya kira mungkin itu karena dayanya kendaraan listrik yang murah, maka kemudian animo masyarakat meningkat juga ada beberapa inisiatif seperti misalnya bebas pajak, bebas ganjil-genap, di Jakarta, dan sebagainya. Patri, ini kan pemerintah ingin mendorong mobil listrik, makanya kemudian ada sekian insentif yang tadi sudah Anda katakan. Tapi kan kembali ke hukum dagang normal Pak, ketika demand naik, suplainya tidak bisa mengikuti demand, akhirnya kan harga jadi mahal seperti yang tadi Anda sudah sebutkan. Indonesia sebetulnya sedang berusaha memproduksi baterai listrik, yang disebut-sebut sepertiga atau bahkan separuh dari komponen pembuatan mobil listrik, yang juga kita belum tahu kapan bisa berproduksi. Ini artinya insentif sekian puluh juta yang rencananya diberikan setiap mobil listrik, itu akan bisa efektif mendorong pembelian atau penjualan mobil listrik, atau memang yang lebih penting adalah ketersediaan baik mobil maupun baterainya ini, Patri? Ya, jadi pengalaman dari inisiatif yang sama ketika dilakukan pengurangan pajak jaman COVID-19 tahun 2021 yang lalu ya, untuk kan pengumpulan jualan kendaraan juga meningkat. Pastikan dengan adanya keringanan dia masuk yang diterapkan. Nah, mungkin pemerintah melakukan strategi yang sama, yaitu dengan memberikan insentif untuk pembelian kendaraan listrik, baik mobil maupun sepeda motor, guna memicu masyarakat agar membeli kendaraan tersebut. Kalau soal masalah ketersediaannya, saya kira kan sudah ada dua pabrik besar ya, yang memproduksi kendaraan listrik di Indonesia. Yang satu adalah kendaraan listrik kecil, dan yang satunya lagi adalah kendaraan listrik yang jangkauan jaraknya cukup jauh. Itu, Pak Tri, itu sudah produksi atau memang masih mendatangkan utuh dari luar, Pak? Itu sudah produksi di sini, Pak. Oh, tapi baterainya masih impor ya? Kalau baterainya ya, jadi baterai motor listrik kadangkali sudah masih impor. Jadi di sini mungkin tahapannya baru perakitannya. Baik. Kita mau dengarkan dulu, Pak Tri dan Pemirsa, ini adalah tanggapan dari sebagian masyarakat yang sudah ditanyakan oleh BN Channel. Seperti apa tanggapannya terhadap mobil listrik? Begini. Menurut saya sih mobil listrik untuk di Indonesia sangat positif ya. Apalagi kita mau ghost to electrical car kan. Jadi untuk menekan polusi, jadi kita harus dukung pemerintah untuk elektrik supaya maju. Ya, aku melihatnya tertarik banget ya, soalnya sekarang makin banyak mobil listrik di Jakarta, dia pastinya lebih ramah lingkungan, bebas polusi juga. Terus pajaknya juga lebih rendah kan dari mobil-mobil pada umumnya gitu. Mobil listrik ini sangat mendukung buat masa depan, mobil masa depan sih ya jatuhnya ya. Nah terutama itu kan dia mobil yang ramah lingkungan, terus juga kan pajak subsidi dari pemerintah, dan itu sangat murah sih yang saya tahu. Dan saya yakin sih mungkin ke depan hybrid sama listrik mungkin akan mendominasi ya. Saya mudah-mudahan begitu aja biar bumi makin hijau gitu. Ini menjadi motivasi buat pertama untuk Indonesia supaya bisa memproduksi sendiri ya. Karena lebih banyak saya lihat produknya masih dari luar. Ya itu yang disampaikan oleh para pemirsa, maksud saya masyarakat Pak Tri, seperti apa tanggapannya terhadap mobil listrik. Tapi pertanyaannya begini Pak Tri, kalau Anda lihat yang sebenarnya sekarang difokuskan oleh pemerintah seharusnya lebih kepada mobil yang jenis full electric vehicle, full mobil listrik, atau yang hybrid, atau juga memang harus dikembangkan usaha untuk mengkonversi mobil-mobil BBM, ICE, untuk bisa dikonversi ke listrik. Karena kalau saya terus terang tidak mengerti, mobil BBM yang begitu banyaknya, apa kabarnya nanti kalau kemudian semuanya beralih ke listrik? Yang mana itu Pak Tri? Ya, jadi yang didorong pemerintah untuk dibeli oleh masyarakat adalah yang baterai elektrik vehicle, atau benar-benar kendaraan yang digerakkan oleh motor listrik. Full ya berarti ya? Baterai, ya. Nah kalau, ya itu kan karena masalah lingkungan ya, karena yang dikejarkan adalah zero emission, maka yang didorong adalah kendaraan dengan baterai elektrik vehicle. Jangan kalau yang untuk hybrid elektrik vehicle, atau HEV, itu kan ini antara ya, artinya ketika kita bertransisi dari kendaraan ICE ke BEV, maka kita menggabungkan dua teknologi itu. ketika infrastrukturnya juga belum siap, gitu ya. Jadi kalau seandainya mungkin orang pergi dari Jakarta ke Surabaya, kan tidak di semua tempat dia bisa mengisi. Nanti bisa mati listrik di tengah jalan ya, Prof ya? Ketika itulah kemudian, dalam keadaan sisi ini kita menggunakan hybrid. Dan kita tahu juga dalam insentif, skema insentif nanti, bukan yang paling mendapatkan insentif terbesar adalah yang kendaraan baterai elektrik vehicle. Yang hybrid itu kan hanya sebagian saja. Ya. Insentifnya. Ya. Jadi memang lebih fokus kepada full electric vehicle, pakai baterai. Lalu apa kabarnya sekian puluh juta mobil yang masih pakai BBM ini, Prof Tri? Apakah kemudian harus dimusnahkan begitu? Atau memang dikonversi? Karena kalau saya berpikir, saya sebagai pengguna mobil ICE sekarang ini, Pak, saya disuruh mengganti dengan mobil listrik, lalu mobil lama saya tidak ada nilainya. Wah, ini merugikan sekali. Itu bagaimana, Prof? Ya. Jadi sekarang kan juga sudah banyak usaha untuk melakukan konversi, banyak juga rekan-rekan yang membuka bisnis jasa mengkonversi kendaraan, sepeda motor maupun mobil, dengan harga yang cukup terjangkau juga. Nah, yang dulu kan sebelum ini masalahnya adalah di surat-surat administrasi. Ya. Tapi sekarang kan sudah bisa mendapatkan nomor, sudah bisa mendapatkan plat nomor dengan strip biru, kalau itu dikonversi full menjadi BV, juga sepeda motor. Dan bahkan yang sepeda motor mungkin, ya kalau secara harga dibandingkan dengan sepeda motor ICE baru memang ya relatif lebih perah, ya. Tapi masih cukup tinggi juga, si hampir sekitar 60 persennya. Ya. Nah, bagaimana dengan kendaraan ICE nantinya? Ya. Ya, mau nggak mau ketika kita akan mengarah kepada zero emission dari kendaraan permotor, karena kita tahu emisi polusi udara, misalkan di Jakarta itu kan sudah sangat parah ya. Yang terbukti dulu ketika COVID, banyak kendaraan yang tidak ada di jalan, tapi kabur rumah tangga ngebul, masak. Nanti kan udara di Jakarta menjadi versi, dan itu kan berarti bahwa polusi udara memang utamanya adalah karena kendaraan. Baik. Prof. Tri, ini pertanyaannya adalah, kalau sekarang kita lihat mobil, mungkin motor banyak yang sudah dirakit di Indonesia ya, dan komponennya banyak juga yang sudah dibuat di Indonesia, tapi kalau mobil kan kita bicara, masih banyak yang buatan luar sebetulnya. Ini, apakah memang itu jalan singkat yang diambil pemerintah, supaya yang penting adalah pakai dulu mobil listriknya, tidak apa-apa impor, atau seperti apa sebaiknya menurut Anda? Oke, ya memang dalam inisiasi ini, sementara jalan yang ditempuh adalah potong kompas ya, dalam arti kita menggunakan komponen jadi yang sudah ada di luar, kemudian kita rakit atau di-engineering di sinilah. Nah, tapi pelan-pelan dengan terbukanya market itu kan membuka peluang bagi industri di dalam negeri untuk membuat komponen itu, karena komponen utama di kendaraan listrik ini kan baterai, motor, sama kontrol. Nah, mungkin paling mudah dulu kontrolor yang bisa dibuat di sini, kemudian baru selain itu motor listrik gitu kan. Nah, baterai mungkin paling belakangan. Jadi kalau analoginya lebih dulu mana gula atau semut, pemerintah kasih gulanya saja dulu ya, supaya semutnya nanti berdatangan begitu ya, Prof. Itu untuk merangsang masyarakat agar menggunakan kendaraan listrik. Oke, baik. Terima kasih kita akan ikuti nanti perkembangannya seperti apa industri kendaraan listrik dan minat masyarakat Indonesia terhadap electric vehicle di 2023 ini. Untuk saat ini terima kasih Prof. Tri Yuswi Jayanto sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Prof. Tri. Pagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.